Salam para jemaat sekalian, kali ini kita berjumpa dalam perjalanan 38 hari karya roh kudus sepanjang sejarah gereja. Hari ini adalah hari yang ke-29. Kita akan mendengarkan kisah dari Albertus Christian Crude bersama saya, Hendry. Albertus Christian Crude lahir pada tanggal 10 Oktober 1869 di Majowarno, Jombang, Jawa Timur. Belia adalah seorang guru, teolog, dan penginjil di Sulawesi Selatan. Yang berkebangsaan Belanda, Crude dari kecil telah disiapkan oleh ayah dan ibunya untuk menjadi seorang penginjil di kemudian hari. Untuk itu, menjelang usia sekolah, Crude dikirim oleh kedua orang tuanya ke Belanda untuk mengikuti pendidikan di sana mulai pada tahun 1877. Crude mengijakan kakinya di pantai selatan Teluk Tomini dekat muara Sungai Prusul. Pada waktu itu, wilayah pedalaman belum ditemati oleh pemerintah kolonial. Penduduk setempat saat itu tunduk pada kerajaan Islam Luwu di selatan. Dan dua kerajaan yang lebih kecil, Sigi dan Tujuh. Dalam banyak aspek, pendekatan di Crude masih menggunakan sistem dari abad ke-19. Dia mencoba menemukan sekolah, belajar bahasa lokal, memberikan hadiah kecil untuk mereka yang hadir pada ibadah pada hari Minggu. Dan sekaligus memberikan bantuan medis untuk orang-orang yang sakit dan terluka. Pada awalnya, Crude seperti pada pendulunya di bidang misi lainnya, mencoba untuk membutihkan bahwa roh-roh dan kekuatan ditakuti dan disembah oleh orang-orang terroja itu tidak nyata dan tidak ada. Tapi, orang-orang tidak menerima pendapat ilmiahnya Crude. Lalu, dia memutuskan untuk memahami sikat mereka dan berhenti menyerang agama mereka secara langsung. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa Tuhan dengan pesan yang dia bawa bersamanya adalah lebih kuat daripada diwa lokal dan roh. Ini adalah tingkat berdebat yang bisa dimengerti oleh banyak orang. Namun, Crude berpendapat bahwa serangan langsung pada agama transasional tidak cukup. Seperti pendahulunya dari abad ke-19, dia ingin membawa pesan Injil untuk menembus ke dalam hati orang-orang dan membawa mereka ke dalam perdapatan secara pribadi. Tapi, lebih baik daripada mereka, dia mengerti bahwa untuk menyentuh bagian terdalam dari para pendengarnya, dia harus mengetahui pola yang berlaku dalam pikiran mereka. Jadi, dia mulai mempelajari agama dan budaya setempat di beberapa daerah lain di India Belanda. Yang membawa dirinya menjadi salah satu ahli etnografi terkemuka pada masanya. Pada tahun 1898, pembaptisan pertama berlangsung. Salah satu pemimpin adat yang paling berpengaruh, Papa Iwunte, menyatakan kesiapannya untuk menjadi seorang Kristen. Orang-orang lain juga merasa tertarik dalam agama baru ini, tetapi mereka terlalu banyak melekat pada masyarakat tradisional. Selain itu, orang-orang di Daraposo khawatir dengan penguasa muslim mereka di Palopo, yang secara resmi melarang mereka untuk mengubah agama mereka. Gurut yang menyatari bahwa pekabaran Injil di Palopo membutuhkan sarana penduduk strategis, yaitu menerikan sekolah. Pada tahun 1891, Gurut banyak berkunjung ke daerah-daerah sekitar Palopo Sisir. Salah satu usia yang dilakukan Gurut adalah menerikan sekolah di Desa Panta dan Tomasa di wilayah Pebatu, atau Poso Besisir, yang merupakan sekolah pertama yang didirikan Gurut pada tahun 1891. Dan disusul desa-desa lainnya di wilayah Pebatu, diantaranya Desa Malitu, Poso Basis Selatan. Dalam perjalanannya, tentunya Gurut mendapat banyak halangan dan tantangan. Tuhan tentu tidak mudah untuk menerikan sekolah dan memenuhi kebutuhan tenaga guru. Pada awalnya, banyak masyarakat apalagi yang menentang. Tapi kemudian masyarakat merasakan bahwa pendidikan sangat bermanfaat, sehingga mereka mendukung pembangunan gedung sekolah secara swadaya. Pada tahun 1932, Gurut bersama istrinya kembali ke Belanda. Ia telah merintis penanaman benih Injil bagi penduduk di Tanah Poso. Gurut mengharapkan agar jemaat-jemaat hasil pengkabaran Injil di Sulawesi Tengah dapat menerikan satu organisasi gerejawi sendiri. Harapan ini muncul setelah ia mendengar bahwa di Sulawesi Utara telah lahir gereja Masai Injil di Minahasa pada tahun 1934. Dan di Maluku telah lahir gereja protestan Maluku pada tahun 1935. Pada tanggal 18 Oktober 1947, gereja-gereja Sulawesi Tengah GKST berdiri dan menyatakan diri sebagai salah satu persekutuan gereja di Indonesia. Berita ini menjadi kesukaan bagi Gurut dalam masa akhir hidupnya. Dengan menyaksikan hasil karya penginjilannya berdiri jadi satu organisasi gerejawi. Pada tanggal 19 Januari 1949, Albertus Christian Gurut yang telah mempersembahkan seluruh hidupnya untuk pengkabaran Injil di Tanah Poso meninggal dunia. Dari kisah ini, saya dapat merefleksikan bahwa suatu perjuangan gigi pasti membuahkan hasil. Tentunya harus dalam penyertaan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan di setiap langkah. Tidak dia mustahil bagi Tuhan. Bahkan dalam keadaan yang tersulit sekalipun, Tuhan pasti akan buka jalan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mari, saudara-saudara, kita tutup renungan ini dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini kami telah mendengar perjuangan suara hamba-Mu Gurut. Tolonglah kami Tuhan, sehingga kami juga dapat mengikuti teladan dalam pengkabaran Injil-Mu. Tolonglah kami untuk menjadi garam dan terang bagi dunia di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan.